Tidak ada yang boleh, tidak ada yang boleh melarang saya untuk menyatukan orang daya. Kamu tidak punya hak melarang saya untuk menyatukan daya, syaitanah daya ini. Kami masih dikaukkan. Apati semaret kesarang betang. Jangan lagi itu, jangan lagi itu. Dari Kalimantan Bahagian, bagi kami, bagi saya pribadi itu tidak salah. Kita sama-sama saudara, tapi cara kerja di lapangan banyak mengganggu masyarakat Kalimantan Tengah. Setiap saat, setiap saya komunikasi, kita komunikasi dengan kawan-kawan orang daya, yang ada di Kalimantan Tengah, merasa terganggu semua melapor kepada Ormas-Ormas. Saya yakin ada kelebih dari 20 Ormas di sini akan menerima semua laporan ini. 30-an Ormas, kami yang bersatu bersama dalam koalisi untuk melakukan aksi damai pada hari ini. Aksi damai ini adalah bentuk keprihatinan kita semua tentang keberadaan Ormas-Ormas. Mengapa prihatin? Karena selama TBBR ada di sini, banyak hal-hal yang bertentangan dengan adat budaya lokal kita, daya Kalimantan. Bahkan selama ini, yang mereka lakukan pun tidak ada buku koordinasi. Sama buku adat, sama pemerintah pun mereka tidak ada buku koordinasi. Melaporkan diri tidak ada. Dengan kebagaan itu tidak ada, apalagi dengan masyarakat. Kami sangat sesuai dengan ini. Dan juga adat budaya yang mereka bawa bukan adat budaya orang kami. Kita sama orang daya, tapi adat budaya kita lokal kita masing-masing punya. Jadi tolong, ini adalah bentuk kekhianatuan kami. Kedatang keberadaan TBBR. Tolong, silahkan TBBR hidup dan berkembang di Kalimantan Barang dengan budaya dan adatnya. Kami akan berhubung, kami akan support. Tapi jangan di sini. Karena ini sangat bertentangan dengan pasapah rumah itu betan. Pasapah rumah betan yang kita jujur sejak lama dari leluh kita. Yang kita jujur, yang terus kita gaungkan terus kepada anak cucu kita. Terkait dengan Ormas, Ormas itu memiliki legalitas dua. Yang satu, legalitasnya memiliki SKT, surat keterangan terdaftar di Kepetriya Dalam Negeri. Melalui, yang pengurusannya melalui Kismapol Provinsi. Yang kedua, Ormas itu legalitasnya memiliki akte notaris dari Kemenkumham. Pemerintah Provinsi Kabupaten Kota, dalam kapasitasnya sebagai perwakilan Pemerintah Pusat, tetap memberikan, melakukan pembinaan-pembinaan. Karena pemerintah itu pada posisi sebagai pembina semua Ormas. Seperti itu. Jadi, kita tetap melakukan pembinaan, kerjasama dengan semua Ormas-Ormas. Terima kasih. Seperti itu, kira-kira. Selamat siang semuanya. Selamat berhari minggu. Adil Kak Kalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Saya berada di Kelimantan Tengah, dan saya terus membumi, menyatukan orang daya, mengangkat adat budaya tradisi kita orang daya. Semoga semakin baik ke depannya. Mengubah pola pikir kita, bagaimana kita harus hidup, berdampingan dengan alam, berdampingan dengan suku-suku lain, agar kita lebih baik ke depannya. Mencintai daya tidaklah cukup dengan kata-kata. Tetapi dengan tindakan. Mulai dari hal-hal kecil, hingga hal-hal besar bisa kita lakukan. Yaitu dengan persatuan. Tidak boleh ada kotak-kotak. Tidak boleh ada, kamu orang kaya, saya orang miskin, orang bodoh, orang pintar. Tetapi di sini sama. Jika tidak ada adat manusia, ibarat pohon tanpa akar. Artinya kita mati. Bagaimana pohon ini supaya lebih baik? Kita pupuk, supaya dia menghasilkan bunga yang lebih baik, akar yang baik. Bagaimana supaya dia lebih baik lagi? Kita pupuk lagi, supaya dia berbuah lebih banyak. Begitulah kita hidup. Adat adalah identitas jati diri kita. Kita harus mempertahankannya. Di zaman milenial ini, di zaman modern ini. Tidak mudah kita mempertahankan adat. Itu perjuangan pengorbanan waktu, materi, dan pemikiran-pemikiran yang kreatif. Saya hanya ingin melihat daya saya lebih baik ke depannya, mampu berdaya saing dengan suku-suku lain, mampu mempertahankan budaya tradisinya, dan hak-haknya sebagai orang daya di tanah yang terjanji ini. Terima kasih atas pesan sarannya, kritikannya kepada saya. Saya tetap menyatukan daya di Kremontontengah. Tidak ada yang boleh, tidak ada yang boleh melarang saya untuk menyatukan orang daya. Kamu tidak punya hak melarang saya untuk menyatukan daya, syaitanah daya ini, termasuk di Kremontontengah. Saya tidak pernah membuat rusuh, saya tidak pernah membuat ulah, boleh di cek, saya orang bersih. Belum pernah kena hukum apapun, karena saya adalah daya ganteng. Kamu iri dengan saya, karena kamu tidak mampu berbuat seperti saya. karena saya pakai hati, bukan pakai kebencian. niat saya hanya ingin mau melihat orang-orang daya lebih maju, pintar, mampu berdaya saing di zaman milenial ini. Tetap semangat dalam persatuan. Kamu boleh mengkritik saya, memberikan saya saran, saya terima dengan baik. Karena saya tahu, kamu bisa melihat kekelilipan di mata orang, tetapi balok di matamu, kamu tidak melihatnya. Jika emas itu dibuang dilumpur, mau diinjak-injak, mau diludahin, mau dikasih tayi pun emas itu, dia akan tetap menjadi emas. Tetapi kalau mitasi, mau dicat warna emas pun, dia akan tetap mitasi. Mau dikasih di tempat yang paling bagus pun, dia akan tetap mitasi. Jika yang baik itu baik, jika yang jahat itu tetaplah jahat. Terima kasih atas doa-doa kalian semuanya, saya tetap menyatukan daya, dimanapun saya berada. Karena tekat saya memintarkan, memanjukan, dan menjadi Tuhan di Tanah Dayak sendiri. Terima kasih buat kalian semuanya, atas dukungannya, doanya. Saya ada di Kalimantan Tengah, dan tetapnya di Moratewe, Barito Utara, Dayak, Lanteng. Dayak, Lanteng. Ya, Lanteng. Elamike. Walauankara ya, hadir. Ganteng. Dayaknya di sini, yang dicari. Ini, Dayak dengan santu ya, yang dicari. Kepuah, sadir. Inilah kami, orang-orang Ganteng, yang selalu Ganteng, dan selalu berjalan seliling Kalimantan ini. Kami ini tidak akan pernah berhenti untuk membangun Dayak lewat adat budaya tradisi, lewat persatuan. Semoga Tanah Dayak ini semakin makmur, Dayak semakin restari, adat kita semakin restari, sehat semuanya. Jubata memberkati selamat hari Minggu. Adil Kak Talino, bacuramin Kak Saruga, basengat Kak Jubata. Harus, harus, harus. Dayak, Lanteng. Selamat menikmati.